Halo, selamat datang, teman-teman. Selamat sore ya teman-teman. Di luar udah mau ujen ya. Ada kedengaran bunyi. Ada gulungnya di sebelah luar. Oke, now I still wanna talk about kathesetum orchid today because now some flowering kathesetum already here with me now. So, before they are with their all faded away, so I'd like to make more video about kathesetum orchid. Jadi, saya akan lanjutkan membuat video tentang kathesetum aja ya, karena ada beberapa pohon kathesetum yang sudah berbunga sebelum bunganya pada layu gitu. Oh iya, abaikan aja suara di belakangnya itu ada banyak nyamuk sekitar saya jadinya sebenernya sebenernya saya sedang membantu mba semuanya. Sorry, because there are a lot of mosquitoes here so my happy is busy killing them. Oke, let's talk about kathesetum orchid here. Sayangnya labelnya hilang, jadi nggak tahu ini. Tapi kalau melihat dari bunganya ya teman-teman perhatikan mirip banget dengan labelnya dari kathesetum bimbriatum. Tapi kalau lihat sepal maupun petalnya mirip dengan sakatum ya. So, don't you think that the label here is similar with kathesetum bimbriatum but the circle and petal it looks like kathesetum sakatum Jadi karena saya bukan afternya kathesetum ya jadi nggak tahu apa benar ini silangan bimbriatum dan sakatum Is it really a cross of bimbriatum with sakatum or just another cross which i do not know I'm not such a monster of kathesetum so please kindly help me with the ID Tolong bantu ya teman-teman kalau ada yang tahu ini kathesetum apa itu silangan apa Okay, now let's see how I plant it You see that there are strange roots here Jadi ada akarnya itu aneh sekali ya malah tumbuh ke atas seperti ini Not quite sure Nggak tahu kenapa ini so I planted inside a plastic basket with I think there are some moss down there below the roots Jadi kayaknya saya tenangnya itu dengan medium moss ya Nggak kelihatan lagi tuh kan akarnya sudah gila banget ini malah ke atas Do you know how this is happening? Kalian tahu nggak kira-kira kenapa ini akarnya tunggu ke atas semua kayak gini but it has a healthy leaf tapi daunnya sehat ya so although it's flowering but it doesn't lose all the leaves jadi walaupun dia sedang mekar berbunga dia tidak kehilangan semua daunnya gitu jadi daunnya masih ada ok ok there are some fresh aroma like a mint fragrance there jadi di bunganya ini ada aroma mintnya seger ya kalau lewat itu kayak ada aroma balsam ok so sorry that there are a lot of mosquito here I cannot stand still kalau sore gini ya banyak nyamuk di rumah saya jadinya nggak bisa diem gitu bikin video sambil goyang-goyang atau mukulin nyamuk so so if you know about the idea of this mosquito system please kindly help me and mention the name in the comment section sebutin silangan apa gitu ya ditinggalkan infonya di bagian comment ok that's it we'll continue with another peta setum soon so keep watching bye bye